Halo teman-teman, kali ini mau info tempat top up yang legal, murah, aman, dan terpercaya. Game-nya banyak, ada Mobile Legends, Genshin Impact, Conkai Star Elf, Free Fire, PUBG, Viva Mobile, River 99, Black Lover Mobile, dan lain-lain. Cara top up-nya juga mudah, teman-teman, tinggal masukkan user ID yang didapat dari game-nya. Lalu tinggal pilih paket yang tersedia, lalu misalkan kita pilih, ini ya teman-teman, kode promo. Kita masukkan aja Wardanas, lalu kita pilih metode pembayaran yang kita mau, misalkan kita pakai QRIS. Di sini kita masukkan nomor handphone, setelah kita scan QR dengan aplikasi yang kita punya, teman-teman, dan pembayaran sudah berhasil, kita langsung cek di in-game-nya, teman-teman. Langsung masuk ya, ini secepat itu proses top up di lapak huda, link-nya ada di deskripsi. Oke, jumpa lagi dengan Wardanas di video kali ini, masih di game Black Lover Mobile. Di video kali ini mau ngebahas tentang ini, teman-teman, Aula Illusi atau Hall of Illusion, tempat di mana kita nyari upgrade material. Nah, di sini menurut sepuh Jepang, katanya ini tiap season reset. Jadi, karena besok season reset ya, kita usahakan setinggi mungkin, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini, gue mau ngebahas caranya di lantai 70 ya. Dan nanti kalau ada kesempatan, mungkin di lantai 60, katanya mungkin ada juga yang stuck di lantai 60 ya. Oke, langsung aja kita mulai ya, teman-teman, di floor 70. Ini hadiahnya lumayan, teman-teman, by the way. Ini ada 300, 300 Black Crystal ya, sama sisanya ya, gini ya, teman-teman, item apa, buat upgrade skill, teman-teman. Yaudah, langsung yuk kita mulai ya, teman-teman. Ini line-up gue, tanker Asta, ya ini di buffer, healer. Ya jelas Mimosa Ijo disini sangat diperlukan banget ya. Ini the best lah, stage ini ya, untuk stage ini the best ini, teman-teman. Dan ini tanker bebas lah, teman-teman. Kalau punya Rades ya lebih bagus, atau Mars gitu ya, dibanding Solmaron gitu nih ya. Karena gue punyanya Solmaron doang, yaudah apa boleh buat ya. Terus sama kalau, mungkin karena ini elemen bossnya biru, eh, Ijo ya, teman-teman. Jadi, kalau pakai Asta SR ya, Asta tanker SR menurut gue juga harusnya bisa sih, teman-teman ya. Nggak gitu ngaruh lah, yang penting tanker disini kuat lah, digabukin untuk nahan 2, 2 atau 3 pukulan gitu lah intinya ya. Karena disini, kerocoknya aja pedes banget, teman-teman. Kerocoknya aja pedes banget. Jadi, kalau tanker gue sih, kalau di skill sama si lead sini pasti one hit ya. Jadi, cuman disini HP musuhnya itu kecil banget. Jadi, kita lebih cepat ngekill lah, intinya lebih baik sebelum kita di kill, kalau disini ya. Konsepnya seperti itu, teman-teman. Oke, ini kita mulai ya. Disini, ya ini sebenarnya Lotus sih, nggak wajib-wajib amat sih. Tapi, kayaknya lumayan enak juga ya, karena dia ada death of speed nih. Supaya musuhnya nggak jalan, ya tapi yang masuk cuman satu. Nah, ini Asta karena skill satunya dia kalau 80% jalan 2 kali. Kita cari yang HPnya kira-kira masih 80% nih. Dua, mudah-mudahan jalan lagi. Wah, sayang nggak. Sayang banget, nggak, nggak apa-apa. Tapi, ini kita bisa, ya kita kill aja dulu deh. Yang, aduh. Ini di town aja deh. Kalau nggak kita kill dulu deh. Asta-nya nggak mati, sayang tadi ya. Nah, lu lihat teman-teman, lumayan pedih ya. Nah, ini... Waduh. Dia jalan nih abis ini si jamur ya. Tapi, nggak apa-apa lah, udah. Kita heal aja dulu. Semoga nyasarnya ke sini ya. Waduh. Nyasarnya ke Asta. Tuh, perih banget ya teman-teman. Langsung sisa 1 per 4. Kita pakein ini, reduce mobility. Lalu, Asta. Ini harusnya tadi bisa ke-kill sih, teman-teman. Kalau Asta-nya jalan 2 kali ya. Sayangnya tadi nggak jalan 2 kali sih dia. Ini nggak apa-apa, yaudah. Kita bantai aja ini. Lalu, ini ya skill 1 aja nggak apa-apa. Kita taun lagi. Ya, ini kita heal si Asta pake skill 1. Waduh, nggak mati dong. Wah, tuh, lihat teman-teman ya. Ketanker aja. Ngurangnya langsung segitu. Ini agak nggak lancar ini, teman-teman. Agak nggak lancar. Kalau bisa, Asta sekali turn itu langsung mati ya. Sekali turn, mati. Sekali turn, mati. Gitu, teman-teman. Harus bisa nge-kill ya. Yaudah, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja terus-terusan ya. Ini, reduce mobility. Lalu, ini kita arahin ke tanker aja. Eh, ke DPS dulu. Nah, gitu, teman-teman. Sekali. Sekali jalan, kalau bisa mati. Nah, ini tuh, lihat. Sakit banget ya. Itu segitu ke tanker loh, teman-teman. Kita langsung hidupin aja. Nggak apa-apa. Sakit banget di sini. Ya, mungkin kalau tanker kalian lebih bagus, kayaknya lebih oke lah. Ini kita taun aja pake skill 2 sama nyari fortify juga. Karena gue pake skill patch-nya dia sendiri. Ada fortify-nya lumayan, teman-teman. Oke, ini. Nah, ini Asta sekali lagi ya. Harus nge-kill terus. Setiap dia jalan ya. Aduh, mantep kena poison tuh. Ini jamurnya, ngincernya yang merah terus ya. Pinter dia, teman-teman. Ini gue pake heal dulu ini ya. Biar Asta sama si ininya ke heal ya. Oke, ini juga harus mati. Sayang, nggak bisa ya. Lemah-lemen dia. Nggak apa-apa. Reduce mobility. Sayang nggak, jalan lagi. Yaudah, nggak apa-apa ya, teman-teman. Ini agak kurang lancar, tapi mudah-mudahan masih bisa kelar ya. Oke, kita heal. Nice. Nah, ini boss-nya, teman-teman. Leads ya. Tuh, sakit banget tuh. Itu kalau kena skill, mati gitu, teman-teman. Nah, ini ulti Julius udah ada lagi. Kita manfaatkan. Oke. Nah, reduce speed, reduce speed, reduce speed. Mantap. Ini sayang ultinya belum ada. Yaudah, kita ke sini aja dulu. Kalau ulti udah ada, enak ya. Bisa jalan dua kali. Sayang, nggak ada sih. Ini kita tetap town aja si leads-nya, teman-teman. Biar nambah fortify juga. Ya, kita incer leads aja terus lah. Gitu ya. Kita incer leads aja terus. Oke. Anak buahnya. Ow, gila. Sakit banget. Ini ya. Oke. Nah, ini Asta bisa ulti. Sayang, udah nggak ada yang di atas 80%. Jadi, cuma sekali ultinya. Oke. Tinggal dikit lagi. Nah, ini nih. Bahaya. Tak, tak, tak. Mati pasti. Tunggu kan. Sekali di skill, pasti mati. Nih, tetap kita incer terus. Julius-nya. Nggak apa-apa. Kita nge-heal perlahan-lahan. Kita reduce mobility-nya kalau bisa. Anak buah daripada mati. Kita jalan lagi. Dan selesai. Oke. Kayaknya waktu masih lumayan panjang ya, teman-teman. Kita coba yang floor 60 dulu. Gue lupa waktu itu gue di live sih, teman-teman. Ngelarinnya ya. Di live. Kayaknya pake apa ya? Coba gue liat dulu deh. Mungkin agak ada refresh ingatan. Maklum, teman-teman. Ingatan gue. Kejadian 5 menit yang lalu aja. Lupa. Oh, ini. Ini ya. Ijo. Ya, coba gue pake tim yang tadi ya, teman-teman. Gue coba ya. Pake tim yang tadi. Gue coba aja. Kalau nggak bisa nanti coba gue benerin ya. Oke. Nah, ini. Gue udah lupa-lupa ingat sih, teman-teman. Ini ya seperti biasa lah. Lotus ya. Lotus. Kalau nggak punya Lotus ya, William boleh. Ini skill. Skill ultinya nggak guna ya, teman-teman. Nggak ada yang. Nggak ada yang di atas 80%. Jadi gue pake skill 2 aja lah. Buat lubang 2 aja nanti ya skill ultinya. Oke. Kita town aja nih DPS-nya dulu. Kita town dulu. Lalu dia. Iya, nggak perlu di town. Mati ya. Tuh. Mati. Ini nggak sesadis yang floor. Tadi sih, teman-teman. Floor 70 sadis banget damage-nya. Kerocoknya juga sadis ya. Oke. Ini biasa aja. Basic attack. Reduce mobility. Nah, ini juga kayaknya ultinya buat nanti aja deh. Buat boss aja deh, teman-teman ya. Sayang nggak ada yang 80%. Ini kita hantem aja DPS-nya dulu. Oke. Nice. Mati. Lalu ini ya kita sambil ngetown, sambil fortify lah. Gitu, teman-teman. Supaya lebih gede. Intinya disini harus perlu town sih, teman-teman. Kalau menurut gue ya. Supaya ini yang digebukin tanker ya. Ya kalau nyasar ya. Kayak tadi tuh. Jamur, nyerang Asta. Apes kan. Asta mati. Yaudah. Tapi kan at least ada penyelamat. Disini kita punya si Mimosa Academy ya. Yang bisa revive. Oke. Ini ya mungkin. Oke. Waduh, gila. Pades banget ya, teman-teman. Ternyata ya. Damagenya ya. Ampun. Kapten Yami. Nah, ini masih 80%. Kita tembak pakai Asta. Kita gebuk pakai Asta. Tos. Aduh. Tebel ternyata. Jalan dua kali Asta. Nice. Kita hantem lagi Yami-nya. Aduh. Gak kelar ya. Ternyata lumayan tebel ya. Ini kita terpaksa ngetown aja deh. Yang belah sini kita tone aja dulu. Biar gak nyasar-nyasar ya. Oke. Gak apa-apa. Kuat si tanker. Nah, nyasar tuh. Mati kita. Untung bisa di-revive ya. Kita revive aja. Nah, inilah gunanya Mimosa, teman-teman. Pentingnya Mimosa di sini ya. Tuh. Gila. Di-ulti sama... Ini mati lah harusnya ya. Eh, belum. Kuat ya. Kuat teman-teman. Ini kita... Kasih ini mati ya. Ya, bisa. Berarti teman-teman pakai tim kayak gini bisa ya. Oke. Nah, ini sih udah santai lah. Tinggal kerucu tapi tetap sakit. Ini kita heal area aja. Nah, ini kita tinggal bantai lah. Kalau pakai Charlotte juga menurut gue oke sih teman-teman. Pakai Charlotte ya. Charlotte juga menurut gue bisa sih. Supaya... Ya, terutama di floor 70 tadi ya. Pokoknya Asta... Kalau bisa 1 turn, 1 kill. Nah, kalau ada Charlotte kan bisa 1 turn. Kalau dia nge-kill abis itu bisa gebuk lagi kan. Kalau di-mark ya sama si Charlotte ya. Itu bisa juga sih menurut gue alternatif ya. Teman-teman. Charlotte kan gratisan ya. Jadi bisa sih gue rasa. Misalkan si Lotus gitu diganti Charlotte. Bisa sih. Gue rasa. Bisa sih. Tapi kalau pakai Asta ya. Enggak harus Asta sih teman-teman. DPS menurut gue ya. Kalau ada Charlotte. Yang penting kan marknya si Charlotte ya. Oke, gue langsung bahas. Ini aja ya. Gear-nya. Gear preset-nya. Sama. Ya, preset sih gak ada sih. Kan kita main manual ya. Gak ada preset. Jadi gear aja ya teman-teman. Asta gue. Ya, seperti ini ya. Belum full ungu semua. Tapi ini stat full attack teman-teman. Ini attack. Ini attack. Ini attack. Ini attack. 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 Gitu ya. Plus gue sebenarnya ya. Kalau Asta ini. Kalau punya skill page-nya teman-teman. Ini kan ada crit damage ya. Gue sih pengennya nanti. Pengen farming di equip crit rate teman-teman. Karena disini ada pasifnya dia. Crit damage 12%. Gitu ya. Diselipin crit rate sedikit lah. Gitu teman-teman. Atau dari substat gitu crit rate-nya ya. Ini soalnya cuma 24,4 ya. Gak ketutupan pala gue kan ya. 24,4% teman-teman disini ya. Crit rate gue ya. Oke lanjut. Solmaron. Solmaron. Defense-nya 15.000. HP 64.000. Gear-nya. Gear-nya seperti ini teman-teman. Full defense ya. Full defense. Full defense. Full defense. Defense. Defense semua. Teman-teman. Lalu untuk skill patch-nya. Ketutupan sama pala gue gak ya. Ah. Ya udah lah. Gue tampilin disini lah. Pakai skill patch-nya Solmaron. Alternatif. Kalau gak punya Solmaron teman-teman. Bisa pakai yang si. Nah ini ya. Ini juga gue udah naikin sih. Ini lumayan teman-teman. Naikin max HP 5% dan defense 26%. Ini jadi tebel ya teman-teman. Tanker kita. Ini alternatif lah kalau gak punya ini ya. Ya kalau tanker teman-teman bagus ya. Silahkan pakai yang lebih bagus ya. Ini jangan ditiru mentah-mentah ya teman-teman. Tolong. Jangan ditiru mentah-mentah gitu. Jangan-jangan gue pakai Solmaron. Teman-teman punya Rades atau punya Mars. Ngikutin pakai Solmaron. Jangan ya. Jangan ya teman-teman. Oke. Lanjut. Ini Lotus. Lotus ya ini kalau skill patch-nya gue pakai ini teman-teman. Belum gue enhance lagi. Ya nanti gue mau ngambil rencana mau ngambil skill patch Lotus. Ini skill 2, 2, 3 ya. Ulti 3. Lalu untuk gear-nya. Wah ini full magic attack teman-teman. Ini magic attack, magic attack. Cuman untuk set-nya. Wah ada 2 set yang lumayan naikin speed lah. Walaupun gak lengkap ya. Ini full magic attack teman-teman. Ya walaupun belum full ungu gitu ya. Oke. Itu aja lalu. Mimosa ya. Mimosa. Ini. Ya akhirnya magic attack semua sih teman-teman. Magic attack. Magic attack. Oh ini ada defense. Sorry teman-teman. Gue healnya mungkin udah muntah-muntah. Gue udah mulai. Udah mulai ganti ke defense 1 ya. Terus ya ini set sih rencana. Gue juga udah pakai defense 1 gitu teman-teman. Biar dia agak tebel aja teman-teman. Biar dia agak survive aja. Agak ngetank aja gitu. Karena healnya menurut gue sih udah lumayan luber-luber lah gitu ya teman-teman. Ya ini untuk aksesoris gue lupa bahas ya. Ya masih standar lah aksesorisnya ya. Masih standar-standar aja. Terus. Oh iya. Gue lupa talent teman-teman. Talent gue ya seperti di video kemarin. Gue baru buka ini aja. Ya untuk menyelesaikan misi. Sama. Dari awal deh. Dari awal ini. Ini gue gak ada talent sama sekali. Lalu ini juga gue rasa juga gak ada ya. Tidak ada talent sama sekali. Nah ini aja karena untuk menyelesaikan ini kemarin teman-teman ya. Nyelesaikan misi matchpad. Gue buka dua ini teman-teman talentnya. Dan yang gue pakai apa ya ini ya. Akurasi pen sama keputusan ya. Di buff immunity yang gue pakai. Ya kalau attacknya udah jelas magic attack sih. Magic attack sama battle frenzy ya. Udah itu aja sih teman-teman ya. Talent dan ya. Ini. Kalau kemungkinan reset gitu ya. Kalau menurut sepuh Jepang itu reset ya. Jadi. Usahaan setinggi. Setinggi. Setinggi teman-teman bisa lah. Intinya gitu aja teman-teman ya. Sebelum reset. Kalau emang reset ya. Kalau emang reset kan lumayan hadiahnya kita bisa ngulang lagi gitu ya. Oke. Kalau gitu gue pamit teman-teman. Undur dulu. Semoga video bermanfaat. See you in the next video. Bye bye. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya. Supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.